Halo assalamualaikum teman-temannya abang dasya dan keko kali ini mama mau bikin vlog cara membuat nasi goreng tuna nah bagi kalian yang belum subscribe di subscribe dulu ya dan yang sudah subscribe terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini sampai habis juga terima kasih ya jangan lupa di like oke nah sekarang sebelum kita bikin video cara membuatnya mama mau ngasih tau dulu nih bahan-bahannya apa aja ikutin terus ya oh iya resep nasi goreng tuna nya mama kali ini ada yang spesial mau tau apa itu yang spesial ini dia nah bahan-bahan yang pasti ada nasi ya karena kita kan mau bikin nasi goreng jadi harus pakai nasi nasi yang udah mateng jangan yang belum dimasak itu namanya bukan nasi goreng tapi beras goreng maaf ya bercanda ini dia bahan-bahannya oke nasi yang pasti nasi ya kita bikin nasi ini untuk sekitar 2 atau 3 porsi dan pasti ada 2 butir telur cabai merah cabai rawit bawang putih bawang merah dan daun bawang eh daun bawang bawang bombay nah kalau ini daun bawang ini tadi telurnya di buah ya jangan lupa dan ada tuna mama pakai tuna king visor terus disini juga ada penyedak lada itu kalau dibutuhkan ya nanti kita cobain dulu nah yang spesial itu oh iya tunggu 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 ini bahannya ada kecap asin kecap manis sauri saus tiram dan kecap inggris ya mama selalu pakai kecap inggris kalau buat mis dan segala macam dan yang spesial itu adalah daun bawang eh salah bukan daun bawang itu bong goreng ya ini maksudnya bong goreng nanti buat taburan bukan yang spesial deng yang spesial ini ini nah ini dia ini adalah serai batang serai yang diiris-iris dan semua bahan-bahannya diiris-iris ya nah serai ini kalau di nasi uduk dia kan suka pakai serai ya makanya mama mau bikin juga nasi goreng yang pakai serai biar wangi pasti enak dong nasi uduk aja kan pakai serai enak ya kan oke sekarang kita lihat cara membuatnya ya kita cek hidup nah cara membuatnya kita panaskan wajan dulu jangan terlalu besar kasih minyak secukupnya lalu kita tumis bahannya satu per satu tapi disini mohon maaf videonya karena mama bikin videonya itu tangan satu jadi agak keputus-putus gak apa-apa ya soalnya abang lagi main dan mama sendirian bikinnya oke sekarang telurnya ditumis dulu kita tumis telur sampai setengah mateng aduk rata gitu ya pokoknya apinya jangan terlalu besar jadi telurnya gak gosong nah setelah telurnya agak setengah mateng gitu pinggirin terus lanjut kita tumis bawang tambahin lagi air minyaknya tambahin lagi ya kita masukin bawang air dulu semua bawang jadi bawang bombay bawang merah dan bawang putihnya tumis jadi satu ini mama udah cuci tangan ya jadi tangannya udah dalam keadaan bersih kita tumis bawang semua bawang ya bawang merah bawang putih dan bawang bombay dijadiin satu jangan lupa kondisi apinya kecil agak ribet nih guys tangan satu soalnya nah ditumis sampai layu dan sampai wangi selamat menikmati nah setelah wangi sekarang kita masukin cabenya 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 merahnya terlebih dahulu ya kalau cabenya ini sesuai selera kalau mau pedes banget ya cabenya rawit aja gak usah pakai cabenya semuanya cabenya rawit tapi karena mama ada kego jadi untuk yang pertamanya itu mama tumis cabenya merahnya aja cabenya rawit lakang nanti setelah dipisahin baru dikasih cabenya rawit biar agak pedes-pedes gitu oh iya disini mama mau ngasih tahu sebenarnya di dapur itu ada pot cuma karena potnya udah lama gitu jadi copot buku jadi mama gak bisa naruh handphonenya atau kamera di dalam pot itu jadi sekarang kalau bikin vlog masak buku tangan satu belum beli lagi yaudah guys nih balik lagi ya ke cara buat nih telur sama yang tadi buku yang udah ditumis itu udah jadiin satu terus di sampai kelihatan mateng kita masukin tuna ya tuna yang tadi itu mama belinya tuna yang pedes rasanya pedes ya tuna pedes karena kan ini gak pake nasi gorengnya semua serba diiris jadi biar lebih Abdul pake tunanya yang spicy biar ada sambel-sambelnya gitu tunanya dimasukin semua ya satu kaleng itu terus kita langsung tumis lagi terus yang gede-gedenya itu di anjur-anjurin gitu biar rata biar gak terlalu gede-gede kita kita aduk terus sampai tunanya berkurang kadar airnya ya jadi kan kalau nasi goreng harus benar-benar kering gitu kan nah ini dia setelah udah ada yang kecil-kecil yang gede-gedenya udah di anjurin semua terus kita aduk rata nah kalau udah diaduk rata kita baru masukin serehnya ini batang sereh ya diiris-iris iris tipis kita masukin serehnya lalu kita tumis kembali tumis seperti biasa sampai wangi ya selamat menikmati selamat menikmati nah setelah agak wangi dan agak mateng kita masukin bumbu-bumbu sauri saus tiram kita masukin terus kecap inggris kita masukin terus kecap asin jangan lupa lalu kita aduk nah setelah diaduk rata langsung kita masukin nasinya ya sorry kepotong nasinya langsung dimasukin dan kita kegedein sedikit lalu nasinya ini kita aduk rata oke dan langsung dimasukin daun bawangnya ya diaduk rata beserta daun bawang nah guys sorry ya videonya kepotong tadi nasi yang tadi itu udah mama aduk karena harus pegangan jadi mama videonya agak kepotong gitu tadi nasinya udah mama aduk beserta dengan daun bawang kenapa daun bawang tidak ditungis lebih awal supaya gak terlalu layu nah nasi udah tercampur dengan daun bawang tadi terus diaduk lalu kita kasih kecap manis kalau mau pedas boleh ditambahin lagi cabainya yang banyak cabai rawit cabai rawit gitu ya tapi kalau misalnya enggak ya gak apa-apa sesuai selera aja nah sudah tercampur rata semua tambahin garam lada atau penyedat sesuai selera ya nanti diaduk rata dan sekarang kita hidangkan nah ini guys sudah dihidangkan ya ditambahin kerupuk ditaburin bawang dan juga ditambah chicken taragi dan lain-lain gitu gak apa-apa ditambahin topping lah kayak gorengan gitu ditambahin sayuran potong kayak timun dan tomat juga lebih enak ya guys nah ini dia penyujiannya selamat menikmati oke guys sekarang saatnya kita coba cabai rawitnya cabai rawitnya begitu masuk mulut tuh ikan tunanya langsung berasa karena tadi ikan tunanya agak lumayan banyak ya dan yang pasti dan yang pasti itu sama sekali gak kerasa amisnya justru wanginya yang berasa karena si seraihnya itu ya jadi seraihnya itu bener-bener bikin wangi jadinya enak banget nih kita cobain lagi ya cabainya yang agak lumayan banyak cabainya yang lebih enak nih guys lebih pedas gitu oke guys berhasil ya mau kali ini silahkan dicoba resepnya ini beneran enak ikan tunanya juga gak terlalu berasa amis oke terima kasih ya yang sudah menyaksikan videonya bye-bye sampai ketemu lagi di vlog that's in case selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati